Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kuguru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan semangat terus dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPA masih dalam tema 1 dan subtema 3. Pada kali ini, IPA materi yang kita pelajari adalah pelestarian hewan. Subtema 1 dan 2, kalian sudah mempelajari perkembang biakan tumbuhan dan perkembang biakan hewan. Sekarang pada subtema 3 ini, kita belajar mengenai pelestarian hewan. Anak-anak sudah mengetahui bahwa tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu satu, agar tumbuhan dan hewan itu tidak punah. Yang kedua, tumbuhan dan hewan itu dapat dimanfaatkan manusia. Ketiga, untuk menjaga keseimbangan ekosistem produsen dan konsumen. Keempat, dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran. Itu adalah tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lanjut, upaya yang dilakukan untuk melestarikan hewan apa saja. Satu, memahami pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual-beli hewan langka. Penangkaran hewan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu eksitu dan insitu. Eksitu itu adalah penangkaran hewan di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun raya, kebun binatang, taman safari. Yang kedua, insitu. Insitu itu adalah penangkaran hewan di dalam habitat aslinya. Contohnya, taman nasional, jagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung. Dan sekarang bagaimana cara kita melakukan untuk melestarikan tumbuhan? Yang pertama, mengembangkan tumbuhan yang sudah ada tidak dimanfaatkan. Jadi, mengembangkan tumbuhan yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, kalau tidak menebang pohon sembarangan, berarti harus melakukan tebang pilih. Yang mana yang tua, yang itu yang ditebang. Yang keempat, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara eksitu dan insitu. Yang keenam, mengembangkan tumbuhan dengan kultur jaringan. Nah, itu cara untuk mengembangkan tumbuhan atau melestarikan tumbuhan. Bagaimana cara kita untuk menjaga kelestarian hewan? Yang pertama, yaitu kita tidak boleh memburu hewan secara liar. Yang kedua, melindungi hewan langka atau hewan yang dilindungi. Yang ketiga, mendirikan tempat-tempat penangkaran hewan. Yang keempat, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Nah, selain itu, ada upaya-upaya pemerintah juga untuk melindungi habitat hewan dan tumbuhan. Yaitu dengan membuat cagar alam. Cagar alam itu kawasan atau daerah yang digunakan untuk melestarikan tumbuhan. Contohnya, cagar alam Dieng, itu terletak di Jawa Tengah. Cagar alam Pangandaran, terletak di Jawa Barat. Cagar alam Nusa, Kambangan Barat, terletak di Jawa Tengah. Yang kedua, itu adalah suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu adalah kawasan atau daerah yang digunakan untuk melindungi hewan langka. Contohnya, suaka marga satwa Kluet, itu letaknya di Aceh. Suaka marga satwa Gunung Rinjani, itu letaknya di daerah kita di NTB. Suaka marga satwa Danau Sentarum, itu letaknya di Kalimantan Barat. Yang ketiga, itu didirikan taman nasional. Taman nasional itu adalah kawasan atau daerah pelestarian alam yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, rekreasi, dan pariwisata. Contohnya, Taman Nasional Ujung Kulon, itu letaknya di Banten. Taman Nasional Bunaken, letaknya di Sulawesi. Taman Nasional Kutai, terletak di Kalimantan Timur. Yang keempat, Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam, itu adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam. Baik keindahan flora, fauna, maupun alam sendiri yang memiliki ciri khas yang digunakan untuk rekreasi dan budaya. Contohnya, Taman Wisata Alam Pangandaran, letaknya di Jawa Barat. Nah, anak-anak, mungkin itu cukup sekian dulu pelajaran IPA kita mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Sekarang kita berpisah, tetapi besok Bu Guru harapkan kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi.